Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Bismillahirrahmanirrahim pasulun utawih qanabansal swiji al-ghazbu istilahun ala haqqi ghoirihi walau manfaatan al-ghazbu utawih aran gosab al-ghazbu utawih gosab syaraan ayah syaraan al-ghazbu utawih gosab iku istilahun iku istilahun amri muasai iku istilahun amri muasai iku istilahun amri muasai ala haqqi ghoirin ingatan sehake wong lian ala haqqi ghoirin ingatan sehake wong lian walau manfaatan ay walau nanda halikal haqqu manfaatan walau manfaatan lanceran iku manfaat walau manfaatan lansera jan hiku Wala manfaatan lansera jan hiku manfaat Hai 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 Kau mati mati kayak ngadagakan wongko ada tanggunggu soko siman kau ada tanggunggu soko siman bimas jidin dalam masjid kau sukin atawa in dalam pasar bila hakim kelawanan paha bila hakim kelawanan paha kajulusi kaya lungguhe siwong kajulusi kaya lungguhe siwong matukun alat kajulusi kaya lungguhe siwong hewaka julusi alafiroshi woyrihi ingatase lemeng ingatase lemeng kliani siwong alafiroshi woyrihi ingatase lemeng kliani siwong alafiroshi woyrihi ingatase lemeng kliani siwong woylam yang woylam yun kilang senajan orang ngalihakan lang senajan orang ngalihakan soko siwong toing virus ikan4 bagi woyah gaya hm!! waizajidi anybody laaaang orang lain ditakut-takuti supaya keluar di mana hwailam yudhu lanshajan orang manjing hwai dal langsung aja orang manjing sobat siwong haindar wakaru ubidabacin langkaya nunggang tunggangan langkaya nunggang tambah langkaya nunggang tunggangan liana siwong wakaru ubidabati uhoirihi langkaya nunggang tunggangan liana siwong wastigdami lagi langkaya nunggang tunggangan liana siwong wastigdami uho abdiwi dan wastigdami abdihi lana ambrih leladen lana ambrih leladen hambanya siwong Bismillahirrahmanirrahim ini akan membahas tentang masalah al-usubu Aifibayani akamil rasbi akan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan gosak dari mulai wajib mengembalikan barang yang digosak kemudian waluzumi arsi wajib membayar arsun arsun itu uang tambalan uang yang dirugi uang arsun uang tambalan kemudian wa ujirotum misrihi dan juga ujroh atau upah seumpama barang yang digosak wal mu'tamad annahu kabirotun mutlakon menurut kau yang mu'tamad bahwa gosak ini adalah kabirotun termasuk kategori dosa besar mutlakon secara mutlak itu pendapat pertama bahwa gosak ini adalah kabirotun apa kabirotun dosa besar secara mutlak baik yang digosaknya mencapai hadith sirqoh ataupun tidak sampai mencapai hadith sirqoh pendapat kedua mengatakan wakilah kabirotun ingka dalam magusu bumalan bala gonsoba sirqoh bahwa gosak termasuk kepada kategori dosa besar ingka dalam magusu bumalan anri kata yang digosaknya berupa harta bala gonsoba sirqoh yang mencapai kepada ukuran nisob sirqoh nisob mencuri jadi kalau yang dicuri yang digosaknya mencapai ukuran nisob sirqoh nisob mencuri maka itu termasuk kepada kategori dosa besar wa illa fasodhi rotun andekati tidak mencapai ukuran nisob sirqoh maka termasuk kategori dosa kecil itu mengenai masalah gosak ada pun yang menjadi dalil wal aslu fi tahrimihi qoblal hijmah yang menjadi langgasan hukum sumber hukum di dalam haramnya gosak sebelum ijma adalah beberapa ayat seperti firman Allah la takkulu amwalakum bainakum bilbatil la takkulu janganlah kalian semua memakan amwalakum harta kalian semua bainakum diantara kalian semua bilbatil dengan cara batil maksudnya janganlah sebagian diantara kalian memakan malabakum harta sebagian yang lain bilbatili dengan cara batil nah sekarang kita masuk kepada gosak apa yang dimaksud dengan gosak gosak ini maknanya ada lohotan ada syara'an tulis dulu lohotan al-gosbu lohotan ahdus syai'i zulman mujaharotan ahdus syai'i zulman mujaharotan ahdus syai'i mengambil sesuatu punya orang lain ya mengambil sesuatu zulman secara zolim secara zolim itu berarti tidak ada izin namanya secara zolim mujaharotan secara terang-terangan mengambil sesuatu secara zolim dan terang-terangan misalkan di depan ada sendal pemiliknya ada kita pakai nah berarti mengambil sesuatu secara zolim dikatakan zolim karena tidak ada izin terlebih dahulu mujaharotan dengan secara terang-terangan itu dinamakan gosap secara luar sedangkan secara-syara adalah istilahun ala haqqil huayrin istilahun akhir menguasai menguasai atau kumawani menguasai ala haqqil huayrin atas haknya orang lain menguasai haknya orang lain itu baju-baju punya orang lain dikuasai oleh kita dipakai oleh oleh kita itu sandal-sandal orang lain tiba-tiba dikuasai oleh kita dipakai oleh kita berarti kita ini istilah menguasai ala haqqil huayrin hak orang lain orang lain walaupun yang kita kuasa itu adalah manfaatnya bukan barangnya mana contohnya kak iqo matiman seperti memberdirikan orang yang sedang duduk di masjid ada orang yang anak kecil duduk di masjid di masjid ada di tihang misalkan kamu pengen duduk di masjid lalu orang yang sedang duduk itu kamu berdirikan itu juga sama termasuk kategori kak iqo matiman tungkin jama anodiuk di masjid ya kemudian tempatnya kita tempatin itu namanya kak iqo kak iqo matiman atau pasar menyuruh berdiri kepada orang yang sedang duduk di pasar ada orang sedang duduk di pasar ayo kamu berdiri berdiri lalu tempatnya kita tempati itu namanya kak iqo matiman termasuk kepada kategori istilah ala haqq yang menguasai hak yang hak milik orang orang lain bila haqqin dengan tanpa hak nah terkecuali kalau kalau hak misalkan orang misalkan tempat kita di masjidnya lalu kita disuruh pergi karena itu ada tempat kita itu namanya bihakqin ini andai kata bila haqqin bila tanpa hak maka dinamakan gosak mana lagi contoh nakka julusihi ala firoshi goyrihi atau seperti kita duduk ala firoshi goyrihi di atas hamparan milik orang orang lain ambal orang lain kita dudukin kita pakai nah ini santri banget ini wali santri sampai ngamuk-ngamuk anaknya tidur di kaya di lantai misalkan nah ini firoshnya dipakai sama kepala kamar sama kang rome waktu itu namanya gosak gosak termasuk minal kabar gosak besar harus sebagai ulama jadi termasuk kategori gosak duduk ala firoshi goyrihi apa artinya di atas hamparan milik orang nah hambar punya orang dipakai sajadah punya orang dipakai gagah orangnya saya lagi tahan bahkan sembahyang taubat dulu nangis lagi sembahyang taubatnya tapi yang dipakainya bajunya oleh gosak sejadahnya oleh gosak ampuni dosa yang penuh dengan dosa ini ya Allah kalau tidak aku ampuni siapa yang mengampunimu pakai baju menang-timana menang-nggosak sejadah menang-nggosak gosak ditanya itu sejadah membatur kajian nagis yakin nah itu walaupun kita tidak memindahkan orang lain maksudnya gimana ini ada kampan luas cukup untuk dua orang kita tidur tanpa memindahkan orang lain itu juga sama termasuk kata ini asa walaupun tidak dipindahkan walaupun tidak memindahkan orang lain atau termasuk kategori gosak adalah menakut takuti orang lain dari rumahnya gitu jangan disitu ada sehatannya jangan tidur di amal itu kemarin ada orang kesulupan kini masih disitu nempel kalau ditempatin sama dia gitu menakut takuti seseorang dari rumahnya sehingga orang itu tidak menempati rumah tersebut maka itu juga termasuk kategori gosak wailam yaduhul ha walaupun orang yang menakut takuti tidak masuk ke dalam rumah tapi termasuk kategori gosak gosak mana lagi contoh gosak wakarukubi dabati gwerihi dan seperti kita menaiki kendaraan mirip orang lain ini pagaban santri motor motor maopik dipakai coba tanpa izin maopik lagi tidur lah gampang maopik seharian lagi paling mudah tengah putih cokot motor pakai nah itu menaiki kendaraan milik orang dan mempekerjakan hambanya orang orang lain pelayan orang lain kamu suruh-suruh ini adalah pelayannya tehul ini disuruh sama siapa nah itu namanya istidam mempekerjakan pelayan orang lain tanpa izin dari tuannya itu namanya gosak terus konsekuensi daripada orang yang menggosak nanti orang yang menggosak namanya al-gosib orang yang menggosak namanya al-gosib barang yang digosak namanya al-maksub nah bagaimana konsekuensi hukumnya billahirrahmanirrahim wa'alal gosibilan wa'alal gosibilan iku tetap ingat saya wongkang gosak wa'alal gosibilan iku tetap ingat saya wongkang gosak raddun utawi balik kaken raddun utawi balik kaken waduman mutam wili lan nemponi lan nemponi barang kang rimad dadi harta wadumanu lan nemponi mutamawilin barang kang nerima den dadi akan harta lan nemponi barang kang nerima den dadi akan harta barang yang bernilai barang yang berhar yang ada nilai talipa kang rusak talipa kang rusak kopo mutamawil talipa kang rusak kopong mutamawil biakso imatin kelawan luwi katuk katuk gerga biakso imatin kelawan luwi katuk katuk gerga kimatin tak kimi kimatihi kiamih biakso kiamih kelawan luwi katuk katuk piro piro regga mutamawil kalawan lewi katuk katuk piro piro regga mutamawil minhini gosbin awit saking mangsa nggosap minhini gosbin awit saking mangsa nggosap kila talap bin tumak maring rusak kila talap tumak maring rusak itu dimakan wa'alal gosibi dan wajib bagi orang yang menggosap ya menggosap orang yang melakukan gosap kewajiban bagi si gosip adalah pertama redun wajib mengembalikan wajib mengembalikan barang yang di gosap dia menggosap apa misalkan menggosap apa contohnya menggosap sandal itu ya maka pertama redun dia wajib mengembalikan sandal dan mengganti benda yang ada nilainya talipah yang rusak bila sampai sandal itu rusak maka wajib dia mengganti menggantinya disamping memang sandal itu wajib dikembalikan juga dia wajib mengganti mengganti mutam maul wilin benda yang ada nilainya yang ada nilai harganya talipah yang rusak digantinya biak so'i matin dengan harga tertinggi biak so'i matin dan harga tertinggi dari mulai harga dari mulai digosap sampai dengan rusak ini dari mulai gosap misalkan gorap itu bulan januari sekarang bulan apa yang titil bulan januari sampai dengan maret januari februari maret dari mulai bulan januari sampai dengan harga tertinggi untuk barang yang dia gosap ini berapa pasarannya maka yang diambil adalah harga tertinggi gitu jadi kewajiban orang yang menggosap pertama rodun mengembalikan barang yang telah dia gosap yang nomor kedua dia wajib mengganti andai kata barang yang dia gosap itu ternyata samperu rusak digantinya dengan harga tertinggi dimulai dia menggosap samperu rusak harga tertingginya berapa itulah yang dia ganti paham gosap sendal maka pertama sendalnya harus di kembali kembalikan ternyata sendalnya rusak nah sendalnya jadi rusak maka wajib doman mengganti utama barang yang berharga talib yang itu rusak yang telah dia berapa dia menggantinya di aksor dimatihi dengan harga terting tertinggi dari mulai dia menggosap sampai barang itu rusak berapa harga tertingginya itulah yang harus dia ganti ini bang itu resikonya itu resikonya bismillahirrahmanirrahim saya paham dulu semakan wajib bagi orang yang menggosap si jahit yang menjadi penggosap misalkan dia menggosap sendal maka wajib kewajiban dia roddun mengembalikan sendal tadi termasuk nanti biaya mengembalikan mangromi pergi ke tangerang dauran tangerang ketika ke tangerang dia menggosap sendal punya mangriduan harga sendalnya 25.000 maka sana harga sendal 25.000 tetap dikembalikan dikembalikan di tangerang wahwayana sendal perlu dibikin sendalnya harus roddun harus dikembalikan ongkosnya juga harus ditanggung sendiri ongkos dengan ongkos maket 20.000 sendal dengan 25.000 tetap harus ditanggung oleh orang yang besar bagaimana kalau sendal itu sudah rusak dan juga wajib mengganti barang yang bernilai yang rusak kalau sampai rusak maka wajib di dengan harga terting terting di balik tidak senang di coklo ya tali nanti coklo nanti coklo semal bener wajib biak so mati harga terting telepon manger manger harga terting waktu posat januari saya lihat di google ternyata harga senar itu 25.000 ada 20.000 ada 40.000 ini kita tinggal usah 40.000 maka yang harga terting terting men harga ketika dia menggosap sampai harga ketika senar itu rusak bismillahirrahmanirrahim wajib manulan dan temponi wajib manulan dan tempoh haken wajib manulan dan temponi dan ganti wajib manulan dan ganti opo misli yun barang misli opo misli yun barang misli wajib manulan dan temponi lanteng ganti opo misli yun barang misli apa sih yang dimaksud dengan barang misli barang misli itu adalah wawaw utawim misli ikum mahas soro kailun aw waj waj jaj assalam fihi yang dimaksud dengan barang misli karena nanti lawan daripada misli adalah barang mutak wang ada ada barang misli ada barang mutak wang mutak waw waw utai misli kumah barang has roka ngaring kes hu inma ufukailun takeran ufukailun takeran aw waz nun atawa timbangan dimaksud kubarang misli nyata barang bisa ditak kerja ditimbang waj jalan unang ob assalam mu akan salam bi hingga lemah dan bisa dilakukan akan salam bismillah wadarohi malan piro piro dirham wadana niru piro piro dinar walau magesyu san lan san jidituk tang den campur walau magesyu san lan san jidikubara tang den campur wasamarin wasamarin watamarin watamarin watamlin kormak garing watamlin kormak garing wazhabibin lang ambur wazhabibin lan anggur wahabbin lan wujil jah bin kang wis jah waduh nilan minyak waduh nilan minyak wasaminin lan lengah samin wasaminin lan lengah samin itu contoh barang misri nah kalau yang digosar itu adalah barang misri apa barang misri itu mahasur yang bisa ditakar dan bisa ditimbang nah maka digantinya bimisri kelawan ummane misri dengan yang seumpah mana apa namanya misri dengan misri lagi gitu bimisri kelawan ummane misri pi makanin hingga dalam panggonan pi makanin lemnini panggon halakang mangon bimis kelawan makan opal misri barang kan anak pepadane opal misri barang kan anak pepadane bagaimana kalau barang misri tidak ada ya misalkan kita menggosar barang misri mau dicari yang sesama dengannya tidak ditemukan maka fa'id bukida maka lamun dan sepi akan opal misri pepadane opal misri pepadane maka payud manum maka dan tempuh akan payud manum maka dan tempuh akan opom misri payud manum maka dan tempuh akan opom misri biakso giyamin kelawan lowi katok kato gerega biakso giyamin kelawan lowi katok kato gerega maka diganti dengan harga tertinggi min gos bin sak gosab min gos bin awit saking gosab ilah faqdir untuk makamarin sepi atau malin hilang ilah faqdir untuk makamarin sepi walau talipah walau terima kasih terima kasih Terima kasih.